Setelah menonton video ini, jika kamu merasa video ini bermanfaat, boleh dong klik tombol subscribe, dan like video ini. Terima kasih. 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 dengan osmosis pada osmosis ini adalah perpindahan Z pelarut jadi perlu dibedakan antara pelarut dan terlarut dari larutan hipotonis atau dia memiliki konsentrasi rendah menuju ke larutan hipertonis berarti kalau dia hipertonis memiliki konsentrasi yang lebih tinggi melalui selaput atau istilahnya lebih terkenal dengan istilah membran semi permeable sampai terjadi larutan menjadi setimbang nah di dalam proses osmosis ini yang perlu dipahami adalah yang pertama ada yang dinamakan dengan Z pelarut ini jadi ada beberapa hal ada yang namanya Z pelarut ada yang dinamakan dengan Z terlarut nah ini harus paham kemudian ada yang dinamakan dengan larutan nah pada Yat pelarut berarti dia adalah Yat yang digunakan untuk melarutkan sedangkan Yat terlarut berarti adalah Yat yang terlarut di dalam Yat pelarut dan larutan adalah gabungan Yat pelarut dengan terlarut jadi yang berpindah itu adalah Yat pelarutnya bukan Yat terlarutnya nah sebagai contoh di dalam yang namanya osmosis misalnya ada suatu benda seperti ini kita perkecil saja ukurannya nah seperti ini di mana dia nanti akan dipisahkan oleh suatu membran jadi yang tengah ini adalah membrannya yang satu dia memiliki kondisi air segini dan yang satu segini kita beri keterangan di dalam sini adalah semuanya air ini juga air kemudian di sini misalnya ditambahkan dengan gula ini juga ditambahkan dengan gula nah secara besar secara garis besar intinya adalah pada air yang lebih sedikit ini dia kondisinya lebih hipertonis karena dia jumlahnya lebih sedikit sedangkan yang ini kondisinya lebih hipotonis nah bahwa di dalam osmosis itu dia berpindah larutan hipotonis menuju ke larutan hipertonis sehingga nanti air akan berpindah dari misalnya kita beri ini A ini B berpindah dari A menuju ke B sampai nanti terjadi proses kesetimbangan nah kenapa berpindah karena yang satu hipertonis yang satu hipotonis ingat bahwa yang namanya osmosis dia akan berpindah dari larutan yang lebih hipotonis menuju ke larutan hipertonis melalui membran semipermeable nah sehingga kapan selesainya adalah ketika antara bagian A sama B itu kondisinya dia seimbang jadi dia nanti akan selesai nah seperti ini misalnya sama-sama dia memiliki kesetimbangan yang sama antara A sama B ini yang dinamakan dengan osmosis nah jika nanti ada pertanyaan silahkan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar jadi ini adalah perbedaan difusi dan osmosis pada intinya difusi dia tidak membutuhkan yang namanya membran semipermeable sedangkan pada osmosis dia membutuhkan membran semipermeable nah jadi pada osmosis itu yang mengalami perpindahan adalah Z pelarutnya ingat-ingat disini kuncinya Z pelarut atau kalau di dalam ini adalah dalam contoh ini yang kita berikan adalah yang berpindah adalah airnya ini bukan gulanya yang berpindah yang berpindah adalah airnya ini yang dinamakan dengan osmosis demikian penjelasan mengenai difusi dan osmosis sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya di biologi edukasi selamat menikmati